Satpol PP kerap dipandang sebelah mata Lantaran harus menindak langsung masyarakat yang melanggar peraturan Tak jarang konflik pun terjadi antara masyarakat dan Satpol PP Meskipun begitu, nyatanya profesi Satpol PP tak bisa dipandang sebelah mata Melihat tugasnya yang terbilang berat, terlebih secara psikologis dan nurani Satpol PP juga mendapatkan gaji dan tunjangan yang terbilang menjanjikan Sebut saja di wilayah DKI Jakarta Satpol PP eslon 1 sebesar 50 juta rupiah Satpol PP eslon 2 sebesar 28 juta rupiah Satpol PP eslon 3 sebesar 10.550.000 rupiah Satpol PP eslon 4 sebesar 6.560.000 rupiah Dan staff sebesar 5.850.000 rupiah Jika merujuk pada Pergub DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020 Tentang tambahan penghasilan pegawai Satpol PP mendapatkan tunjangan yang cukup besar Dari jabatan kepala satuan hingga kepala satuan polisi Pamung Praja Kecamatan Ada pun di antara tunjangan tersebut Yang pertama bagi kepala satuan Sebesar 57.870.000 rupiah Wakil kepala satuan sebesar 50.670.000 rupiah Sekretaris 40.770.000 rupiah Kepala bidang sebesar 39.960.000 rupiah Selanjutnya bagi kepala subbagian atau kepala seksi Pada satuan polisi Pamung Praja Provinsi Sebesar 26.190.000 rupiah Kepala subbagian atau kepala seksi Pada satuan polisi Pamung Praja Provinsi Sebesar 26.190.000 rupiah Kepala subbagian atau kepala seksi Pada satuan polisi Pamung Praja Kota Sebesar 26.190.000 rupiah Kemudian Kepala Subbagian atau Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.190.000. Kepala Subbagian Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.190.000. Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebesar Rp26.190.000. Dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebesar Rp26.190.000. Sementara besaran gaji dan tunjangan tersebut masih yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Satuan Pol PP di provinsi dalam pulau Jawa lainnya. Di antaranya Jawa Barat untuk Eslon 1 sebesar Rp40.000.000. Jawa Tengah untuk Eslon 1 sebesar Rp6.740.000. Jawa Timur untuk Eslon 1 sebesar Rp13.800.000. Terima kasih telah menonton!